Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S.Y.P.L.P. Kabupaten Banyuwangi yang dalam hal ini diwakulai Bapak Edi yang kami hormati pulang dan tak berpulau apa pengurus komite SMKPG Rokokjampi yang kami hormati serta Bapak Ibu Dewan Guru keluarga besar SMKPG Rokokjampi beserta staff tak lupa ada di sekalian kelas 12 yang berbahagia pertama mari kita pertama bersyukur kepada Allah SWT kami ulangi pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana dalam kesempatan pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmat oleh Allah rupa nimat iman, nimat Islam sekaligus nimat kesehatan serta kesempatan sehingga pada pagi hari kita dapat hadir bersama-sama berkumpul dalam rangka pelepasan kelas 12 SMKPG Rokokjampi tahun 2019 mudah-mudahan hadirnya kita bersama membawa kebaikan kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW seorang Rasul seorang Nabi yang senantiasa kita nantikan sahfatnya kelakdia umil kiamat Amin Ya Rabbal Alamin hadirin yang kami hormati dalam kesempatan pagi hari ini sedikit yang kami sampaikan yang pertama ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian tanpa adanya kehadiran Bapak Ibu sekalian serta adik kelas 12 maka acara pada pagi hari ini siang hari ini tidak akan berjalan secara maksimal untuk itu kami sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semuanya yang kedua kami ucapkan banyak terima kasih kepada tim panitia penyelenggara yang telah bersusah payah bekerja keras penuh dengan pengorbanan dari sisi waktu tenaga pikiran dan sebagainya untuk bagaimana terwujudnya pelaksanaan pelepasan ini dengan semaksimal mungkin sekali lagi kami berterima kasih sekaligus kami apresiasi tinggi-tingginya terhadap teman-teman panitia yang telah ikhlas melaksanakan kegiatan ini dari awal sampai akhir semudah-mudahan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbalah amin hadirin yang kami hormati selanjutnya kami sampaikan selamat kepada seluruh kelas 12 yang telah menyelesaikan tahapan-tahapan selama pendidikan selama 3 tahun tentunya banyak suka dan duga yang telah kita alami bersama tapi perlu diingat bahwasannya pelepasan ini adalah bukan akhir dari perjuangan kalian tapi semua itu adalah merupakan awal dari perjuangan kalian semuanya sehingga kami ucapkan selamat pula bagi diri sekalian yang dapat punya kesempatan melanjutkan kejejang pendidikan yang lebih tinggi kalian bersyukur kalian harus nikmati semuanya itu sebagai bekal kalian untuk menata kehidupan kalian yang lebih baik untuk anak-anak yang belum punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi jangan berkecil hati pintu kesuksesan bukan satu-satunya di jalur pendidikan banyak orang yang lebih sukses dengan berwirausaha dengan memaksimalkan kemampuan yang dia miliki untuk bagaimana menata dirinya ke depan lebih baik salah satu contohnya pada acara pada siang hari ini ada beberapa siswa teman-teman kalian yang tidak dapat hadir pada acara pada pelepasan hari ini karena sudah diterima oleh salah satu PT di Boyolali yaitu salah satunya adalah PT Hansol Boyolali PT Alfarmia Trijaya Bali kemudian Alfarmat Alfarmat dan sebagainya itu adalah contoh salah satu contoh bahwasannya tanpa kita melanjutkan kejejang pendidikan yang tinggi pun kita dapat berbuat yang terbaik untuk kita semuanya mudah-mudahan atas niat kalian semuanya dicatat oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin perlu diketahui bahwa sekalian untuk mencapai sebuah kesuksesan yang pertama adalah adanya keinginan untuk sukses itu sangat penting ketika keinginan itu ada pasti doa-doa kalian muncul dan sebaliknya ketika keinginan untuk sukses itu tidak ada mustahil kalian akan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula tidak hanya cukup dengan doa doa harus diiringi dengan usaha yang maksimal ketika kita ingin mengerjakan sesuatu menginginkan sesuatu maka perbuatlah lakukanlah hal-hal yang menuju bagaimana kesuksesan itu dapat tercapai tentunya usaha-usaha yang dilakukan harus didasari dengan rasa ikhlas karena dengan ikhlas apapun yang kalian kerjakan akan terasa ringan dan selanjutnya ketika kita sudah berdoa sudah berusaha sudah senang melakukan semuanya maka apapun hasil yang telah kita terima maka kita harus tawakal berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta sabar menerima apa yang telah hasil yang telah kita capai sesuai dengan tahapan yang telah kita lakukan bersama insya Allah jika tahapan doa sudah kita lakukan usaha maksimal sudah kita lakukan kemudian usaha kita lakukan dengan senang hati dan penuh menikmati pekerjaan apapun dan merahsi hasil apapun insya Allah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah di sisinya amin ya Rabbul Alamin selanjutnya dari sekalian dalam kesempatan yang berbahagia ini maka kita gunakan dalam forum ini untuk saling memaafkan bagaimana antara pihak keluarga besar SMKP Gerwajandi utamanya adalah Bapak Ibu Dewan Guru serta ada di sekalian di forum ini kami berharap semuanya kita saling memaafkan selama 3 tahun pembelajaran tentunya banyak kesalahan kekhilafan tingkah laku yang kurang berkenan dan hal apapun itu semuanya adalah kita hapuskan pada hari ini harapannya adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya amin ya Rabbul Alamin ada di sekalian yang berbahagia selanjutnya adalah kami berpesan ketika akan melaksanakan suatu apapun kegiatan apapun harapannya adalah libatanlah Tuhan kalian Allah subhanahu wa ta'ala melalui rito kedua orang tua kalian jika orang tua kalian sudah rito dan mendoakan diri kalian insyaallah apapun cita-cita kalian akan dimudahkan oleh Allah jadi saya titip sebelum memulai suatu maka tancapkan bagi kalian niat yang tulus ikhlas kemudian mengharap rito Allah melalui rito kedua orang tuanya akhirnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang menjadi hajat kita bersama lembaga kita SMK PGR Gojambi serta hajat-hajat kalian bersama ke depan mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin ala hadinia walikul liniyatin salihah wa ilah hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kami akhiri wallahum maafiq kalau kami tawrik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh